Virus Corona yang kini tengah mewabah di negara Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang berkerumun untuk mengantisipasi merebaknya virus. Hal itu pun tampak dari viralnya prosesi akad nikah yang tetap berlangsung namun mengenakan jas hujan dan juga masker di wajah, bahkan kedua pengantin turut berjaga jarak antar satu sama lain. Prosesi akad nikah tersebut diketahui viral setelah diunggah oleh akun Twitter bernama AdNoviaFM pada hari Kamis 26 Maret 2020. Dalam mengunggahan tersebut, Novia mengunggah sebuah foto yang menampilkan pasangan pengantin tengah melangsungkan akad nikah. Dalam foto tersebut tampak sepasang pengantin yang duduk dan saling berhadapan dengan seorang penghulu. Tak mengenakan kebaya dan beskap, kedua mempelah ini justru mengenakan jas hujan berwarna merah cerah. Bukan hanya itu saja, mereka pun turut mengenakan masker di wajahnya. Di sisi lain, sang penghulu pun tampak menggunakan sarung tangan untuk melindungi dirinya. Sesuai dengan imbauan pemerintah di tengah merebaknya wabah corona, sang pengantin pun tetap terlihat menjaga jarak. Digutip dari Tribunis.com, sang pemilik akun bernama Novia pun mengaku bahwa ayahnya lah yang menjadi penghulu dalam acara pernikahan yang dimaksud. Disebutkan pula bahwa prosesi tersebut berlangsung di KUA Ngadirjo, Temanggung, Jawa Tengah pada hari Kamis 26 Maret 2020. Lebih lanjut, ayah dari Novia mengaku menikahkan tiga pengantin lainnya pada hari itu. Terkait penggunaan jas hujan, ternyata kedua mempelai memiliki alasan yang sangat jelas. Pasalnya, mempelai pria yang datang dari luar kota yang otomatis menyandang status ODP atau orang dalam pemantauan COVID-19. Dengan itu, pihak puskesmas pun turut mendampingi kedua mempelai saat melangsungkan akad pernikahan.